Halo YouTube, selamat datang di channel Autocrafter. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan pad casing garden seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Nah, pad itu adalah tutup casing garden belakang dan gear carrier yang berfungsi untuk mengopak aspinion bevel gear. Kedua pad ini bisa dipasang ke garden menggunakan baut M3 berukuran panjang 10mm. Nah, bagian gear carrier ini sudah support penggunaan bearing 10-15-4 di kedua sisi. Sehingga perputaran pinion bevel gear bisa lebih halus dan presisi meskipun saya sendiri menggunakan paper busing yang bisa kalian tonton di video episode 10. Tutup garden dan gear carrier ini cukup mudah dibuat hanya dengan membuat potongan lingkaran disertai profil 45 derajat di bagian tepi. Dan, kalian harus menggunakan karton buat nomor 30, ketebalan 2,2mm yang dilapisi kertas sampai 100 gram, supaya ketebalan layer-nya tetap sesuai pola desain yang sudah disediakan. Oke, ingin tahu cara membuatnya? Selesaikan terus video ini. Terima kasih telah menonton! 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 di video berikutnya, kita akan membuat pinion bevel gear dan deflock yang berfungsi untuk mengunci gargan supaya memudahkan penggantian as oke, saya Edi Rama sampai ketemu di video berikutnya